Intro Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Ketiga Di ruang Pertama Saya mau sharing Travis CI Mudahnya penguji Menggunakan Travis CI Konsepnya Ada Travis CI Dan saya ingin menunjukkan Karena Kayak Saya sekode Dijalankan Terus nanti skema dalam Travis CI Itu gimana Yang pertama CI CD Condition Dan Continuous Deployment Saya Ananda Sudah disebut ya CI CD Code Development Ini merupakan skemanya Dimana CI CD Continuous Integration Dan Continuous Deployment Itu sebuah Konsep Developer Itu Gampangnya Kalau kita tinggal Kita mau Ngubah kode Ngupdate kode Itu Otomatis Di aplikasinya Langsung ke Deploy Development dulu Baru nanti Kalau udah Fix Ini Ini Alurnya Ada Misal Node.js Di aplikasi Di push Dia nanti Kayak pull request Di sini saya Pakanya GitHub GitHub Terus nanti Terhubung ke Dia melakukan pull request Dan Merch kode Jadi kayak Kan kalau di Konsep CI CD Itu kan Developer Nya Gak cuman Satu Jadi kayak Pull request Ke Brandmaster Di aplikasi Terus nanti Si admin Adminnya Yang Batugas ke Manage Kodenya Dan Ini Kelebihan dari CI CD Ini dia Manual Di Saffernya Jadi kayak Travis CI ini Kayak dia Penghubung Antara Kode Ke Saffernya Sebuah tool CI CD Unit testing Dan unit Deploy Tentu saja Berada di cloud Dan tidak Membutuhkan VPS Dokumentasinya Kita Lihat Oh Atau Ini Dislet Ini Kan Untuk Tools CI CD Unit Testing Dan Unit Deploy Jadi Kalau Kita Lihat dashboard Code Travis CI Kita Lihat Build Historinya Nanti Kelihatan Buildnya Sukses Atau Gagal Atau Ending Warnanya Ada Empat Merah Itu Error Jadi Kita Bisa Trace Oh Ternyata Ternyata Kode Kode Yang Kita Buat Aplikasinya Itu Belum Siap Jalankan Ke Production Ini kan Buat Testing Karena Namanya Unit Testing Jadi Buat Mengetes Seberapa 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 Siapkah Untuk Di Logo Production Cancel Juga bisa Deploy project Kalau Disini Dia gak Pake VPS Jadi Alurnya Ternyata Alpikas Ini Dia Bahasanya Dia HTML Biasa Pake JavaScript JavaScript Dan CSS Kimpilannya Kayak Liru GitHub Blader 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 Kalau kita Lihat Pake Kayak Gini Ini Simulasinya Gambaran Aplikasinya Seperti Ini Saya Trevis CI Ini Dia Nanti Bakal Nge-push Product Blader Blownya Kalau Di Trevis CI Itu Ada Brand Flow Sama Pull Ini kan Ada nih Skema Kita mau Nge-push Langsung Komit Langsung Terus Ada Kita Kirim Ke Pull Request Nah Mirip Mirip Sih Jadi Kalau Brands Build Flow Itu Kita Push Code Ke Repo Otomatis Ke Trigger Trigger Kan Ada Travis Travis .yml Nanti Trigger Space Nanti Nanti Bisa Di Blowing Nggak Harus Ke Heroku Tapi Kalau Di Saya Simulasinya Itu Aplikasi Yang Ada Di GitHub Tadi Dibuid Pakai Docker Nanti Aplikasinya Dibuat Image Nanti Pushnya Ke Docker Hub Gitu Sih Aplikasinya Jadinya Kayak Apa Nanti Pakainya GitHub Page Gitu Sih Jadi Nggak Perlu Pakai VPS Gitu Gitu Bisa GitHub Kalau Ini Kita Kita Kirim Pull Request Ke GitHub Notifikasi Oh Di Dalam GitHub Nya Tadi Karena Kita Match Nanti Dia Trigger Terus Space Terus Nanti Trevisia Mendukung Banyak Bahasa Banyak Saya Belum Coba Semua Saya Nyoba Kemarin Mau Nyoba Android Tapi Saya Belum Bisa Lagi Belajar Belajar Coding Buat Memastikan Codenya Berhasil Nggak Perlu Nggak Perlu Ngecek Android Studio Itu Gimana Sih Saya Awal Mulanya Itu Namun Namun Trevisia Ini Tapi Kalau Di Presentasi Ini Saya Bahas Lebih Sederhana Ya Pakai HTML CSS JavaScript Biasa Pendukung Banyak Bahasa Dan Always Free Ini Bisa Dilihat Saya Saya Meng-copy Paste Dari Web Baca Dari Sana Dan Fiturnya Juga Banyak Dia Ada Dia Ada Mode Free 100% Free Dan Dia Ada Yang Berbayarnya Juga Buat Project Sendiri Free Itu Lebih Cukup Tapi Kalau Mau Pakai Buat Yang Lebih Serius Yang Gitu Si Si 11 12 Masih Lam Ini Bootstrap Saya Mengenalkannya Sederhananya Lebih Dari 30 Bahasa Dan Saya Belum Ngebah Semua Terus Konsepnya Seperti Itu Ting Ya Nanti Ada Dibahas Pastikan Kode Aplikasinya Sudah Ada Di GitHub Seperti Ini Misal Saya Aplikasinya Virtual Piano Seperti Ini Yang Nanti Kalau Jadi Seperti Ini Harusnya Kalau Dipencet Nanti Ada Suaranya Tapi Karena Virtual Gimana Pastikan Sudah Memiliki Akun Travis CI Nanti Authentikasinya Pak Token Gitu Kan Kehubung Kesini Pro Setting Terus Nanti Kita Sudah Terhubung Ke Travis Canya Belum Kan Kalau Disini Bisa Dilihat Kita Terhubung Ke Nyamanan Nanti Nanti Kelis Aplikasi Repositor Yang Ada Di GitHub Itu Misal Kita Bikin Kode Baru Tinggal Disinkronisasi Gini Bagus 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 Terus Pastikan Sudah Memiliki Akun Docker Hub Jadi Modelnya Ini Saya Ngetes Ngetes Dan Ngebuild Aplikasi Di Travis CI Ini Jadi Kalau Saya Simulasikan Ini Dia Berperan Double Apakah Aplikasinya Bisa Berjalan Ini Nanti Kan Ada Docker Build Gitu Kan Pake Docker File Itu Kan Nanti Kelihatan Step Sebelumnya Jadi Kalau Buildnya Berhasil Berarti Aplikasinya Itu Kemungkinan Berhasil Berarti Bakali Berhasil Seperti Itu Dan Ini Simulasi Sederhana Dan Kemungkinan Untuk Simulasi Yang Lebih Besar Lagi Ya Aplikasinya Bebas Saya Node.js Bisa Bahasanya Kan Ada Node.js Atau Bahasa Python Yang Kayak Yang Sebelumnya Presentasi Mas Isan Tadi Kan Itu Yang Belum Bisa Apa Yang Masa Bot File Travis Travis YML Seperti Ini Bahasanya Definisinya Banyak Saya Buat Yang Minimal Image Ini Kan HTML Biasa Saya Pakai Nginx Terus Kita Build Gaya Gaya Bikin Script Tiap Engineer Atau Developer Itu Kan Beda-beda Bisa Dikustomisasi Sendiri Sendiri Gitu Gak Harus Kayak Gini Ini Kan Sepadar Contoh Bahasanya Minimal Servisnya Kita Seperti Kita Definis Servisnya Docker Docker Pool Engine X Pool Engine X Karena Disini Di Docker File Saya Definisikan Engine X Begitu Bisa Juga Aplikasinya Misal Node.js Setelan Bisa Bisa Ajari Dan Ini Kita Build Kita Login Di Set Di Settingan Repository Di Trevis CI Jadi Biar Tidak Kelihatan Masa Passport Sama User Taruh Sini Biar Lebih Aman Set Terus Kita Push Gitu Sih Tuh Di Jenkins Sama GitLab Yang Sama Juga Konsepnya Ada Triget Di ML Kalau GitLab Gitu Terus Tapi Pakainya Pake Runner Gitu Kan Vm Terus Ngesanya Kesana Tapi Bisa Juga Pake Heroku Kalau Di GitHub Sudah Ada Fitur GitHub Page Langsung Meskipun Lihatnya Itu Dari GitHub Kalau Yang Lain Itu Konsepnya Terus Baru Di Run Nah Hasil Run Itu Kan Dari Container Itu Yang Bisa Dilihat Kalau Di Sini Konsepnya Ini Kita Memastikan Ini Bisa Nge-push Ke Docker Hub Kalau Mau Lihat Hasilnya Bisa Diceat Di GitHub Page Karena HTML Bias Nah Aktifkan Repository Pada Travis CI Dot O NG Mana Tidak Terus Bisa Di Search Terus Terus Piano Diaktifkan Kalau kita bandingkan yang tadi kan yang lain itu kan Kalau diaktifkan ya tinggal diklik Nanti kan geser ke hijau Seperti ini hasilnya nanti Balik dulu Nah Tadi ada parameter Docker User Sama Docker Password Menginputkan ke TFPCI nya Kita klik Setting Kesini Terus Nah Ini Setting Nya Banyak Ketika Dipush Iya Atau Enggak Gitu Ini Maksudnya Gitu Kalau Enggak Nanti Tinggal Trigger Otomatis Kalau Disini Kan Saya Inginnya Pus Atau Komet Dia Bakal Trigger Di Isi Disini Kita Value Namanya Apa Value Apa Brazenya Apa Brazenya Bisa Banyak Kebetulan Di saya Itu Brazenya Brazen Master Kalau Ini Kalau Biar Kelihatan Kalau Nggak Kelihatan Kayak Buat Buat Kita Kita Kan Tau Chrome Tab Daily Kita Bisa Set Traged Di Waktu Yang Kita Tentukan Gitu Tentukan Tentukan Disini Share Daily Weekly Sama Monthly Elsa Tambahin Gitu Jangan Cuman Sih Nanti Hasilnya Di History Ada Yang Hijau Itu Paste Cancel Ada Yang Gagal Ya Berarti Kalau Kita Tau Ada Gagal Berarti Ada Yang Mesti Perbaikin Kan Bagnya Ada Gagal Ya Kayak Gitu Dia Berhasil Seperti Ini Kita Bisa Lihat Detail Di Job Lock Dockernya Ada Nah Ini Kan Bisa Kelihatan Kalau Kita Berhasil Atau Enggak Kalau Gagal Berarti Nanti Nggak Sampai Terakhir Sini Jadi Kalau Gagal Di Sini Langsung Ngecek Docker File Nya Terus Nanti Push Nanti Trigger Lagi Saya Coba Saya Con Con Baru Nih Sayang Ini Berisi Depository Tadi Ini Yang Baru Saja Saya Con Subahan Pun Penyak Sat Emang Nih Penuh Next Bisa Dipakai Visual Studio Code Ini Ceritanya Dia Terus Hapus Tapi Kalau Mau Pake Text Editor Yang Lain Bisa Aja Bukan Semua Kalau Saya Buka Dari Visual Studio Code Yang Udah Ada Ceritanya Nggak Nggak Dari Awal Gitu Terus Nih Vital Piano V2 Terus Kita Kita Ubah Ini Tama Tau Ubah Apa Lain Tau Bagi ya Rioni 01 terus kita eh terus kita udah dah ahli semua mengenai git kan selet nih git statusnya ada yang perubahan tapi belum di push terus banyak git add pesan edit cepet tidaknya tergantung koneksi bisa dilihat nah dari sana sih butuhkan waktu sekitar 20 detik ada prosesnya ya disini prosesnya nanti kalau baru kalau kita baru aktifkan repository nah itu ada proses baru nih kayak kemarin ya aktifkan repository menunggu antrian terus apa gitu terus apa gitu jadi ya nunggu dulu kelihatannya itu tunggu bisa cek di sini ini nunggu apakah sudah aku 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 nanya di setel kianonya Oh ya Nah seperti ini dan nanti Hai nah ini view second atau tinggal ubah kode kita komit nanti langsung ke Traeger konsepsi ICD itu seperti itu enggak cuman di televisi ya digit lab jenkin itu konsepsi ICD itu seperti itu memudahkan kita dalam pekerjaan untuk kalau loksnya kelihatan show minimal terisial terus Linux dari sini juga bisa terus kan kelihatan imitnya itu apa karena kan juga sama aja kayak gini kan bedanya ini di buat image kalau nanti kita mau runningkan container dokter tinggal ambil ambil dari image ini kan bisa ya nggak usah kita nggak usah clone dulu terus kita docker build kita docker run bukan nggak usah docker build lagi kita tinggal docker pull dari sini tinggal docker run atau eh nih aktifkan coba ubah kode perhatikan contohnya seperti ini jadi ketika kita paste statusnya ini kalau bukan paste juga sih statusnya apapun jadi kan statusnya banyak ada ya ada cancel ada fail terus itu bakal masuk ke email juga emailnya email yang terhubung ke televisi dan github ya dan dia masuk ke docker dan hasilnya seperti ini itu sih konsepnya ada yang ingin ditanyakan waktunya sampai 12.45 ya ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin ditanyakan sepertinya sudah sih oke kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Nanda terkait penyajiannya oh iya Mbak Nanda ini ada yang pertanyaan Mbak di kolom chat gitu pertanyaannya kalau repo github private apakah bisa ini pertanyaan dari Mas Nurham Bali bisa saya tajukan dulu saya nampu juga tuh bisa tapi dia modenya berbayar ya maunya kan gini githubnya itu repo di githubnya itu private terus nanti dokumennya private atau hee itu yang benar di github dan pertanyaan jawabannya itu bisa saya tunjukkan di mana sih itu kemarin baca juga itu atau saya praktekkan aja ya waktunya masih banyak juga sih eh itu layar saya nyoba ya biar kita tahu itu beneran bisa atau enggak gitu kan kita tadi jadinya ngelak-ngelak gitu kan kita coba buat repot hmm iya iya no private ini terus kita coba dari repot tadi aja ya eh oke ada pertanyaan lagi saya jawab bentar saya mau nyoba ingin membuktikan private nya itu kalau bisa atau enggak kita clone dulu saya selesai ini eh kepe sebuah Coba ya, kita coba dengan aplikasi yang sama tapi modenya mode private selamat menikmati refresh Terus kita eh, bukan kita tambahnya si dulu ini dulu saya awal juga ini kalau singkronisasi itu lama itu kenapa? karena biasanya itu dia kena case begitu kan jadi kayak case-nya itu lumpuk dan masih singkronisasi saya Terima kasih. 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 Eh begini aja deh Nih dia pakai HTML CSS biasa Dan dia ada dokor file Ada dokor file-nya gue ke dokor hub Ada revisi XML Goal-nya di sini Tujuannya saya itu Mau build Aplikasi ini mau dibuat image Buat push ke dokor Nah kita mau uji bisa enggak itu Pakai Travis HCI Kita bisa dilihat di Log-nya tadi Tadi kan ada log-nya tuh Story di log-nya Nah ini kan bisa kelihatan Kalau dia gagal Dia warnanya enggak hijau kayak gini Di ini Dan kita bisa lihat log-nya Dan apa yang menyebabkan dia error Seperti ini Eh seperti ini Mau login tapi dia kemarin itu Belum saya masukkan ini Variable-nya Ketika kita build image Misal image-nya pakai Node.js ya NPM install Tapi pas proses itu Di dokor file-nya kan didefinisiin NPM install apa gitu Ini nanti juga kelihatan prosesnya Proses isi dalam dokor build-nya itu Seperti apa gitu Dan dia nanti kelihatan Dia nanti error Dan dia kalau error Dia enggak bakal lanjut ke step berikutnya Setelah dokor login kan Ada step lanjutnya Docker tag sama dokor push ya Login dia gagal Dan dia enggak bisa Lanjut ke step berikutnya Dan ini fungsinya pengujian Dan kita bisa tahu dia errornya dimana Dan kita bisa langsung perbaiki Dan kita Push atau pull request ke repo-nya Buat diperbaikin Seperti itu sih Dan restartnya juga bisa Jawabannya Nanti bisa diskusi lebih lanjut juga Oke mbak makasih mbak Saya kira pengujian kode ini Seperti PHP unit Atau kita misal pakai sonar cube Saya kira Travis CI Ada itu gitu Plugin itu gitu Oh iya Tadi kan saya sebut juga dia Bahasa pemrogram Lebih dari 30 bahasa pemrograman Dan variable yang didefinisiin di Travis Itu kan banyak Dan gaya developer Atau engineer buat definisiin itu kan juga beda-beda Nah itu bisa desk custom sendiri-sendiri Kalau disini saya konsepnya itu Karena saya memfokusnya Memfokusnya ICD Continuous integration sama continuous deploymentnya Jadi biar otomatis nge-push Perhub Jadi Saya definisiin seperti itu Kalau untuk aplikasinya ya Bisa di custom sendiri Travis CIU ML-nya bisa custom sendiri Disisi lebih lanjut Oke siap mbak Makasih mbak Atas jawabannya Sudah jelas Ya Yang ditanyakan lagi Lepunya masih satu menit Kurang sedikit Oke silahkan teman-teman Jika ada pertanyaan lagi Kepada Mbak Nanda Oke silahkan Jika masih ada pertanyaannya Terima kasih Sampai jumpa Nggak ada lagi nih mbak Nanda Mungkin kita Bisa disampaikan Mbak Nanda Misalnya kalau ada Kata-kata lagi Mbak Nanda Belum ada Cuman Lebih lanjut Bisa tanya-tanya lagi Kita bisa berdiskusi Saya juga masih belajar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya